Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini semua sahabatku di udara? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, untuk kisah kali ini dikirimkan oleh Aji Anugrah. Bersama saya Mandala, saya akan menemani kalian satu jam ke depan. Ini dia ceritanya. Nita sedang menyapu halaman depan rumah ketika tiba-tiba aroma busuk yang sangat menyengat mengganggu indera penciumannya. Bau itu begitu tajam dan membuat perutnya mual. Dengan dahi berkerut, Nita mulai mencari sumber bau tersebut di sekitar halaman. Dia terus menelusuri sekitar. Dan betapa terkejutnya Nita ketika dia menemukan bangkai anjing yang sudah membusuk tergeletak di balik semak-semak. Bekas cakaran yang aneh. Nita menahan nafas, berusaha menghalau bau tak sedap masuk ke indera penciumannya. Ia menjauh dari bangkai anjing tersebut, seraya menutupi hidung. Tak lama kemudian, Supardi pulang dari memeriksa perkebunan. Melihat Nita yang tampak pucat sembari menutupi hidung, ia segera mengampiri istrinya tersebut. Ada apa dek? Tanya Supardi dengan nada khawatir. Mas, di sana ada bangkai anjing. Baunya sangat menyengat. Membuatku mual. Nita menjawab dengan suara lemas sambil menunjuk ke arah semak-semak. Supardi segera menuju ke tempat yang diarahkan oleh Nita. Ia mendekati bangkai anjing tersebut dan mengamati bekas cakaran aneh di tubuh anjing itu. Supardi merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tak melihat atau mencium bau dari bangkai anjing tersebut saat membersihkan pekarangan rumah kemarin. Sementara menilik dari bentuk dan baunya, tentu saja hewan itu sudah mati lebih dari dua hari. Apa ada yang sengaja menaruh bangkai anjing itu di sini? Tak ingin berpikir macam-macam. Supardi berusaha tetap tenang. Dek, masuklah ke dalam rumah. Aku akan mengurus bangkai ini. Ujarnya. Nita mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sementara Supardi mengambil skop dan mulai menggali lubang di belakang rumah. Dengan cepat, ia mengubur bangkai anjing itu. Berharap tindakan ini bisa mengurangi bau yang mengganggu indera penciuman mereka. Saat mengubur bangkai anjing, Supardi tidak bisa menyingkirkan pikiran bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah baru mereka. Supardi dan Nita memang masih belum lama berumah tangga. Umur pernikahan keduanya terhitung baru tiga tahun dan belum mempunyai keturunan. Awalnya, Supardi bekerja di perkebunan kelapa sawit milik sebuah perusahaan. Ia yang bekerja sejak masih lajang terbilang karyawan yang baik. Sehingga di tahun ketiga pernikahannya ini, bos perusahaan tiba-tiba menugaskan ia untuk mengawasi salah satu perkebunan milik perusahaan. Tak hanya itu, ia juga diangkat menjadi mandor dan diberi fasilitas berupa rumah yang memang sudah ada di dalam kebun tersebut. Saat mengecek lokasi bersama istrinya, Sebenarnya Nita sedikit enggan tinggal di rumah yang diberikan perusahaan tersebut. Selain letaknya yang terpencil dan di tengah-tengah kebun kelapa sawit, rumah itu juga cukup jauh dari pemukiman warga. Sekitar 1,5 km jaraknya. Namun, dengan sedikit bujuk rayu dan iming-iming masa depan nancerah, Supardi akhirnya bisa meyakinkan Nita. Ia juga mengatakan sekalian bulan madu, karena sejak menikah dulu mereka memang belum pernah bulan madu. Nita pun setuju, pada hari yang telah ditentukan, mereka pindah ke rumah yang saat ini mereka tinggali. Terhitung sudah dua malam mereka tinggal di rumah ini. Selama itu pula, beberapa kejadian ganjil dialami oleh keduanya. Di malam pertama tinggal, tengah malam Nita merasakan tangannya sakit. Saat terbangun, keesokan paginya ia melihat lebam yang cukup lebar di bagian lengan, padahal ia tak merasa pernah terantuk atau terkena apapun. Meski penerangan berupa listrik sudah diurus pihak perusahaan, anehnya, lampu rumah mereka beberapa kali padam tanpa sebab. Awalnya, mereka mengira terjadi mati listrik. Tapi, saat melihat ke arah perkampungan dari lantai dua rumah itu, ternyata lampu di perkampungan baik-baik saja. Belum lagi selama dua hari ini, Nita selalu bilang kerap merasa diawasi dari berbagai arah. Tapi, Supardi berusaha meyakinkan istrinya, bahwa itu hanya perasaan semata. Tak ada apa-apa di rumah ini. Nita hanya terlalu takut, dan belum terbiasa dengan rumah baru mereka. Lamunan Supardi buyar, tatkala ia mendengar ada suara benda jatuh dari dalam rumah. Ia bergegas masuk, dan betapa terkejutnya dia, ketika melihat Nita kejang-kejang di samping sofa ruang tamu. Tak jauh dari tubuhnya yang menggelepar, ada pecahan vas bunga, yang berserakan di lantai. Ya Allah, dek! Supardi memekik tertahan. Ia segera mengampiri tubuh istrinya yang masih kejang-kejang di lantai. Mata Nita sendiri hanya terlihat bagian putihnya saja. Supardi kebingungan. Seumur hidupnya, baru kali ini ia menghadapi orang yang kejang-kejang. Selama ia menikah dengan Nita pun, wanita itu tak menunjukkan tanda-tanda ia memiliki riwayat epilepsi. Belum sempat Supardi melakukan tindakan apapun, tiba-tiba badan Nita bergerak secara aneh. Gerakannya seperti ular yang tengah meliuk-liuk di lantai. Tiba-tiba, Nita mengangkat tubuhnya dengan gerakan yang kasar dan tak terkendali. Secara spontan, Supardi menyergap tubuh istrinya yang kini berdiri dengan gerakan aneh. Ia mendekat perat tubuh Nita, takut kalau-kalau wanita itu melukai diri sendiri. Astagfirullahaladzim dek. Pekik Supardi. Dalam kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa, Supardi mendengar suara deru mesin motor di alaman rumah. Assalamualaikum. Terdengar suara orang mengucap salam. Supardi segera tahu bahwa itu adalah hari temannya di perkebunan. Waalaikumsalam Har. Masuk saja. Ya Allah, Par. Ada apa dengan istrimu? Hari langsung bergegas semasuk dan mendekati sepasang suami istri itu. Posisi mereka yang aneh membuat Nita segera menyimpulkan telah terjadi sesuatu. Bagaimana tidak, Nita setengah melayang sementara Supardi memeluk pinggang istrinya agar wanita itu tak kemana-mana. Pandangan Nita kosong dan wajahnya pucat, nyaris membiru. Supardi menjelaskan dengan singkat tentang kejadian aneh yang telah mereka alami. Termasuk penemuan bangkai anjing dan kondisi Nita yang semakin memburuk. Hari mengangguk, mencoba mencerna semua informasi dengan cepat. Hari, kamu kan pintar mengaji. Tolonglah bacakan ayat-ayat agar Nita sadar. Kurasa dia kesurupan, bukan epilepsi. Hari tak menanggapi ucapan Supardi. Ia bergegas ke belakang mengambil segelas air dan membawanya ke ruang tamu. Kemudian membacakan ayat-ayat terukiah yang ia bisa untuk mencoba mengobati Nita. Tiba-tiba, suara mengerikan keluar dari mulut Nita. Seolah-olah ada sesuatu yang mengancam dari dalam dirinya. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara serak yang menakutkan, bergema di seluruh ruangan. Kalian tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia milikku. Suara itu keluar dari mulut Nita. Suara yang penuh akan amarah. Supardi dan Hari saling memandang. Keduanya memiliki pendapat yang sama, bahwa ada sesuatu di dalam tubuh Nita. Mereka tahu, bahwa mereka berhadapan dengan hal yang lebih besar daripada yang bisa mereka tangani sendiri. Hari masih membacakan doa ke dalam air di gelas yang ia bawa. Sementara Supardi membaca surat-surat pendek dan ayat apapun yang ia bisa. Mereka berdua berusaha tetap kuat dan tidak membiarkan aura negatif menguasai Nita. Setelah selesai, Hari memercikan air yang ia bawa ke wajah dan tubuh Nita. Tidak lama kemudian, wanita itu mengerang kesakitan dengan suara serak. Tetapi, secara perlahan, suara mengerikan itu mulai meredah. Gerakan tubuh Nita yang tidak wajar semakin berkurang dengan sendirinya dan matanya kembali terpejam. Nafasnya yang tadinya tersengal-sengal mulai lebih tenang. Sesaat kemudian, tubuh Nita jatuh terkulai, nyaris menyentuh lantai andai Supardi tak sigap menahannya. Alhamdulillah, istrimu sudah baikan, Par. Dia hanya pingsan. Tapi, kalau saat nanti siuman, dia kesurupan lagi. Ada baiknya kamu bawa dia ke Ustadz Malik, beliau guruku. Ujar Hari, seraya meletakkan gelas yang ia pegang ke meja. Terima kasih banyak, Har. Untung kamu datang. Kalau tidak, aku tidak tahu meminta tolong kemana. Sama-sama. Oh iya, ini, masih ada sisa air doa tadi. Kamu usapkan ke wajah dan ubun-ubun istrimu. Baik, Har. Supardi membaringkan tubuh istrinya di sofa. Ia melakukan apa yang dikatakan oleh Hari, yaitu mengusap wajah dan ubun-ubun Nita dengan air doa. Beruntung, tidak lama kemudian, Nita tersadar dengan kondisi tubuh yang lemas. Dia membuka matanya secara perlahan. Ia mendapati suaminya dan seseorang yang asing berada di sisinya. Supardi memeluk istrinya dengan erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia bersyukur, Nita baik-baik saja. Tak lupa, Supardi juga memperkenalkan Hari kepada istrinya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Hari langsung minta izin untuk pulang ke rumahnya. Semula ia kemari memang tak berniat lama, hanya ingin mengunjungi Supardi yang baru saja pindah. Siapa sangka, ia malah dihadapkan pada situasi yang tak terduga sama sekali. Setelah kepergian Hari, Supardi beralih memandang istrinya yang masih tampak lemah. Wanita itu menatap kosong langit-langit ruangan. Dek, Panggilnya pelan. Nita menoleh. Iya mas, apa yang terjadi padamu? Nita menggeleng. Aku, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku tadi. Namun, tadi aku melihat ada sosok wanita tua. Supardi menatap Nita dengan penuh perhatian. Hatinya berdesir mendengar penjelasan itu. Tetapi ia berusaha tetap tenang. Wanita tua, ulangnya meyakinkan. Nita mengangguk. Ia berpikir sejenak. Mencoba menyampaikan apa yang ia lihat usai meninggalkan Supardi di alaman tadi. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku melihat sosok wanita tua berdiri di samping sofa. Dia, dia coba menerekamku mas. Aku takut. Supardi menggenggam tangan Nita dengan erat. Mencoba menenangkan istrinya. Ia merangkul bahu wanita itu. Sudahlah. Tidak apa-apa. Sekarang sudah ada aku. Kamu tenang ya. Hari ini Supardi terpaksa meninggalkan istrinya karena di tempat dia bekerja ada suatu hal yang terjadi. Dan dia sebagai mandor perkebunan tentu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di sini. Termasuk kesalahan para bawahannya. Saat Nita anda ke kamar mandi, ia mendengar langkah kaki lain. Jelas, itu bukan suara langkah kakinya. Nita seperti merasakan aura yang berbeda saat dirinya mengampiri pintu kamar mandi. Udara terasa lebih dingin di sekelilingnya. Seolah-olah ada sebuah kehadiran yang tidak kasat mata sedang memerhatikannya. Meskipun jantungnya berdegup kencang dalam ketakutan, Nita mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Setiap ia melangkah, suara langkah kaki yang tadi sempat ia dengar kembali bergema. Seolah ia berada di sebuah ruang kosong. Nita menoleh ke arah sumber suara. Siapa di sana? Betapa terkejutnya dia saat di depan matanya, sosok wanita tua yang mengerikan muncul dari bayangan. Dengan rambut panjang mengurai dan wajah pucat. Mata wanita itu merah menyala sambil tersenyum bengis. Dia menunjukkan deretan gigi yang tajam dan mengerikan. Siapa kamu? Bukan jawaban yang ia dapatkan. Tiba-tiba, Nita merasakan seperti dicekik oleh tangan yang tidak terlihat. Memotong jalan nafasnya dan membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Lepas! Lepaskan aku! Wanita tua itu tertawa. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi dan menciptakan suasana yang sangat mencekam bagi Nita. Nita berjuang sekuat tenaga. Berusaha melepaskan cekikan yang semakin kuat dari sosok wanita itu. Kaki Nita menendang ke segala arah dengan harapan wanita tua itu melepaskan cekikannya. Tapi, semakin kuat ia berusaha, maka semakin kencang juga cekikan wanita itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kau akan menjadi tumbalku selanjutnya. Seru wanita tua itu dengan tatapan bengis. Suaranya serak, seraya menyeringai, menyeramkan. Di tempat Supardi bekerja, dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Pikirannya tak bisa fokus. Ia terus terbayang-bayang akan keadaan istrinya di rumah. Terutama setelah apa yang terjadi kemarin. Ia berusaha tetap tenang dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi, pikirannya selalu melayang kembali ke rumah dan keadaan Nita. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, dia membuka pintu dengan cepat setelah merasakan ada yang tidak beres. Nita! Nita! Nita dimana kamu? Supardi berteriak dengan suara penuh kepanikan dan betapa terkejutnya dia ketika melihat tubuh Nita yang pingsan dengan wajah pucat. Nafas wanita itu terdengar pelan. Supardi mencoba membangunkan istrinya. Tapi, Nita tak merespons membuat dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya mereka alami. Perlahan, dia mengangkat Nita dan membawanya ke kamar tidur. Memastikan bahwa dia berbaring dengan nyaman. Lelaki berusia 30 tahunan itu menutupi tubuh Nita yang lemas dengan selimut. Berharap bahwa kehangatan bisa membantu memulihkan tenaga istrinya. Supardi duduk di samping tempat tidur. Memegang tangan Nita rat-rat. Di malam hari, Supardi memutuskan untuk terjaga. Memastikan tidak ada lagi gangguan yang akan mengancam mereka. Matanya terus memantau setiap sudut kamar dengan penuh kewaspadaan. Nita berbaring di tempat tidur. Tubuhnya masih lemah namun berangsur-angsur pulih. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di seluruh rumah. Membuat jantung Supardi berdebar kencang. Suara piring-piring di dapur berjatuhan dari raknya. Pecah berantakan di lantai. Suara itu begitu mengejutkan. Memecah keheningan malam dan membuat Supardi segera bangkit dari kursinya. Apa yang terjadi? Matanya terbelalak mencari sumber keributan. Dia bergegas menuju dapur. Namun pintu lemari di ruang tamu mulai terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Pintu-pintu itu bergerak dengan kekuatan yang tidak terlihat. Menimbulkan suara berdirit yang menyeramkan. Supardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar di sekitar mereka. Supardi menoleh dengan cepat. Betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok wanita tua berdiri. Wanita itu tampak menakutkan dengan rambut panjang kusut yang menjuntai dan mata merah menyala yang memancarkan kebencian mendalam. Dengan senyum keji menghiasi wajahnya yang mengerikan. Dia milikku! Ucapnya dengan suara yang semakin menakutkan. Apa yang kamu inginkan? Sebelum Supardi bisa melakukan apapun wanita tua itu langsung menyerangnya. Dengan aneh ia membuat gerakan mendorong hingga Supardi terlempar ke belakang dan jatuh keras ke lantai. Wanita tua itu berdiri tak jauh dari Supardi. Matanya bersinar tajam penuh amarah dan kebencian. Kau tidak akan bisa menolongnya! Dia akan menjadi tumbalku! Suara wanita tua itu terdengar seperti geraman yang menggema di dalam ruangan. Supardi berusaha bangun tetapi tubuhnya sudah terangkat lebih dulu. Ia merasakan sesak manakala lehernya dicekik oleh wanita tua itu. Dengan sisa-sisa tenaganya Supardi berusaha mencoba melawan. Tetapi kekuatannya seolah menguap begitu saja. Tubuhnya terasa berat dan sulit untuk digerakkan. Dia merasakan kekuatan gaib itu menahannya membuatnya tidak berdaya. Supardi terjatuh lagi ke lantai. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Meninggalkan aroma busuk dan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Supardi terbaring di lantai. Tubuhnya gemetar ketakutan dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia merasakan rasa sakit di lehernya. Bekas cengkraman wanita itu masih terasa jelas. Dalam kondisi lemah, dia berusaha bangkit dan merangkak menuju Nita. Di dalam kamar, Supardi melihat Nita terbangun dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tangan Nita menggenggam perutnya. Tubuhnya meringkuk seolah mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Supardi merasa hatinya tercapik melihat penderitaan istrinya. Dia merangkak lebih dekat meskipun setiap gerakan mengirimkan gelombang rasa sakit melalui tubuhnya. Dek, apa yang terjadi? Dimana sakitnya? Tanya Supardi. Nita menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, perutku rasanya sangat sakit. Desisnya, melihat istrinya yang semakin kesakitan, Supardi pun teringat akan ucapan hari kemarin. Maka ia memutuskan menghubungi temannya untuk membawa mereka ke tempat ustad yang dikatakan oleh hari kemarin. Hari, tolong, Nita semakin parah. Kami butuh bantuan. Bisakah kamu datang ke sini dan membawa kami ke tempat ustad yang kamu katakan itu? Supardi menyimpan kembali telpon genggamnya setelah menerima jawaban dari hari. Temannya itu mengatakan akan tiba dalam waktu 10 menit. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Rasa sakit yang dialami Nita semakin menjadi-jadi. Tubuhnya berkeringat dingin dan wajahnya semakin pucat. Supardi merasa waktu berjalan begitu lambat setiap detik yang berlalu adalah penderitaan bagi istrinya. Ia merasa bersalah karena gagal menjaga Nita. Akhirnya, suara deru mesin mobil terdengar di luar rumah. Hari tiba dan bergegas masuk ke dalam rumah. Wajahnya menunjukkan rasa khawatir yang mendalam saat melihat kondisi Nita. Supardi, ayo cepat. Kita harus segera membawa istrimu ke ustad Malik. Dengan hati-hati, mereka mengangkat Nita dan membawanya ke mobil. Nita berusaha tetap kuat meskipun rasa sakit yang dirasakannya semakin hebat. Supardi terus memberikan kata-kata dukungan, mencoba menenangkan dan menguatkan istrinya di tengah situasi yang sangat mencekam ini. Hari, tolong cepat. Aku takut kita tidak punya banyak waktu. Hari segera menyalakan mesin mobilnya dan bergegas memacu kuda besi itu meninggalkan pekarangan rumah dua lantai tempat Supardi tinggal. Mobil menembus jalanan malam yang gelap dan sepi. Di dalam perjalanan menuju rumah ustad Malik, suasana di dalam mobil terasa sangat mencekam. Supardi terus menggenggam tangan Nita. Sementara hari, terus memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Keheningan di dalam mobil hanya dipecahkan oleh suara nafas Nita yang terengah-engah dan sesekali erangan rasa sakit yang keluar dari bibirnya. Namun, tiba-tiba di pertengahan perjalanan, tubuh Nita mulai bergetar hebat dengan sendirinya. Tubuhnya yang sebelumnya lemah tiba-tiba tampak mengeras. Wajahnya berubah secara drastis. Matanya berubah menjadi putih tanpa pupil. Memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Supardi dan Hari terkejut melihat perubahan mendadak ini. D, ada apa? Supardi berusaha menahan tubuh istrinya yang mulai bergerak liar. Hari melirik ke belakang dengan cepat, melihat pemandangan yang mengerikan itu melalui kaca spion. Pardi, apa yang terjadi? Tanyanya dengan panik. Nita mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Suara yang jelas bukan miliknya. Suara itu menggema di dalam mobil, menciptakan atmosfer yang tegang dan mencekam bagi Supardi dan Hari. Kalian pikir bisa lari dari diriku? Kalian akan merasakan penderitaan yang lebih buruk dari ini. Supardi memegangi tubuh Nita dengan erat, berusaha menahan kekuatan gaib yang menguasai istrinya. Perjalanan penuh akan ketegangan, sementara Nita terus meronta-ronta dan mengeluarkan suara-suara menakutkan. Supardi terus berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Akhirnya, mereka pun tiba di rumah Ustadz Malik. Hari segera memarkir mobilnya dengan cepat dan mereka berdua segera membantu Nita keluar dari mobil. Meskipun tubuh Nita masih bergetar hebat dan di bawah kendali kekuatan gaib, mereka segera mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Mendengar suara dari depan rumahnya, Ustadz Malik bergegas membukakan pintu rumahnya. Ada apa ini? Tanya Ustadz Malik, melihat ekspresi cemas di wajah Supardi dan Hari serta kondisi Nita yang dalam sekali lihat saja, Ustadz Malik sudah tahu ada yang salah. Ustadz, tolong bantu kami. Istri saya, dia, dia mengalami kejang seperti ada yang aneh. Ustadz Malik mengangguk dan dengan segera mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Bawa dia ke dalam. Di dalam rumah Ustadz Malik, Hari dan Supardi segera menjelaskan situasi secara singkat membuat Ustadz Malik mengangguk paham. Usai dibacakan doa, suasana terasa lebih tenang dan penuh dengan energi positif. Dengan bimbingan dan doa yang kusyuk, Ustadz Malik memulai proses penyembuhan. Harapan Supardi dan Hari mulai tumbuh. Berharap bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang mengembalikan kedamaian dalam kehidupan mereka. Sementara Ustadz Malik melantunkan doa, Supardi dan Hari berdiri di samping, berdoa dalam hati agar keajaiban segera terjadi. Suara lantunan doa Ustadz tersebut menggema di dalam ruangan, membawa energi positif yang perlahan meresapi setiap sudut ruangan. Supardi dan Hari duduk di samping tubuh Nita yang terbaring lemah di atas tikar. Meskipun tubuhnya masih sedikit bergetar, kejang-kejangnya mulai meredah. Ustadz Malik mengusap kepala Nita dengan air sambil terus melafalkan doa-doa. Mata Nita yang tadi tampak putih menyala perlahan kembali ke warna normal meskipun wajahnya masih terlihat lelah dan pucat. Doa Ustadz Malik diucapkan dengan penuh kesungguhan. Perlahan-lahan Nita mulai tenang, tubuhnya berhenti bergetar dan nafasnya kembali teratur. Supardi dan Hari saling berpandangan, merasa sedikit lega meskipun kecemasan masih menyelimuti hati mereka. Ustadz, apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Supardi. Ustadz Malik tersenyum tipis, menandakan bahwa istrinya akan baik-baik saja. Insyaallah, dengan izinnya, istrimu akan pulih. Setelah memastikan Nita mulai membaik dan tampak lebih tenang, Ustadz Malik menyuruh mereka duduk di ruang tamu. Dia menatap Supardi dan Nita dengan serius. Tatapan matanya mencerminkan rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang mendalam atas apa yang baru saja mereka alami. Dengan lembut, Ustadz memulai percakapan. Apa yang sebenarnya kalian alami? Tanya Ustadz Malik. Supardi pun dengan cepat menjelaskan apa yang telah mereka alami kepada Ustadz Malik. Dia menjelaskan bagaimana Nita tiba-tiba mengalami perubahan yang menakutkan dan serangan sosok wanita tua. Ustadz Malik mendengarkan dengan serius. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia memahami betapa seriusnya situasi ini. Ustadz Malik menghela nafas sepanjang, melihat kedalaman trauma yang mereka alami. Akhirnya, Ustadz Malik pun memutuskan untuk ke rumah mereka dan melakukan rukyah terhadap rumah tempat tinggal mereka. Sepertinya, kita tidak bisa membiarkan kekuatan jahat ini terus mengganggu kalian. Saya akan datang ke rumah kalian malam ini dan melakukan rukyah. Terima kasih banyak, Ustadz. Malam itu, Ustadz Malik segera datang ke rumah mereka. Saat mereka memasuki rumah, suasana terasa tegang namun penuh harapan. Ustadz Malik segera memulai dengan membersihkan setiap sudut rumah dengan air yang sudah dibacakan doa olehnya, menaburkan garam di beberapa titik rumah dan menempatkan benda-benda suci di berbagai tempat untuk menciptakan perlindungan spiritual. Kita harus mengusir energi negatif ini dan mengembalikan kedamaian di rumah ini. Mereka segera berkumpul di ruang tengah, tempat yang menjadi pusat dari banyak kejadian aneh selama ini. Ustadz Malik mulai melantunkan doa-doa dan ayat-ayat suci dengan penuh hikmat. Suaranya menggema di seluruh rumah. Supardi dan Nita duduk di samping mengikuti doa dari Ustadz Malik berharap agar kekuatan jahat itu bisa diusir selamanya dari rumah mereka. Namun, tidak lama setelah doa dimulai, tubuh Nita tiba-tiba mulai bergetar hebat dengan sendirinya. Tubuhnya yang tadinya tampak lemah sekarang seperti mengeras dan wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. Matanya yang lembut berubah menjadi putih tanpa pupil. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Udara terasa lebih dingin. Nita mengeluarkan suara yang menyeramkan. Suara yang jelas bukan miliknya. Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tidak akan pergi begitu saja! Teriak suara itu. Ustadz Malik melanjutkan doanya dan memperkuat lantunan ayat suci. Sementara tubuh Nita semakin meronta-ronta bergetar dengan hebat Ustadz Malik dengan sigap menahan dan membantu tubuh Nita tetap berada di tempat. Tiba-tiba secara mengejutkan Nita mengeluarkan darah dari mulutnya membuat semua orang di ruangan itu terkejut dan cemas. Darah yang mengalir itu tampak gelap dan kental. Ustadz Malik segera mendekat melihat kondisi Nita dengan mata yang tajam dan penuh perhatian. Ini adalah yang terakhir. Kekuatan jahat itu sedang berusaha bertahan. Kalian tidak akan bisa mengusirku. Aku akan membawa kalian semua ke dalam kegelapan. Jerit suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tubuh Nita semakin mengeras dan bergetar semakin hebat. Darah yang keluar dari mulutnya semakin banyak. Namun di tengah semua itu ada seberkas harapan yang mulai muncul dalam tatapan mata Nita. Lantunan doa-doa yang diucapkan Ustadz Malik semakin keras sehingga membuat sosok wanita tua yang ada di tubuh Nita menjerit kesakitan dengan keras. Suaranya penuh dengan kemarahan dan peneritaan. Tubuh Nita bergetar hebat sekali lagi sebelum akhirnya jatuh dan lemas. nafasnya kembali teratur. Tubuhnya mulai membaik. Mata Nita yang tadinya putih perlahan kembali normal meskipun wajahnya masih penuh dengan kelelahan. Darah yang mengalir dari mulutnya mulai berhenti seolah-olah kekuatan jahat itu telah benar-benar diusir. Ustadz Malik terus melantunkan doa-doa memastikan tidak ada lagi jejak dari kekuatan jahat yang menguasai Nita. Melihat Nita yang sudah sadar Supardi langsung mendekati Nita. Supardi Nita ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kalian ketahui tentang rumah ini. Ujar Ustadz Malik Rumah ini dulunya milik seorang dukun jahat. Lanjut Ustadz Malik Dukun ini memiliki kekuatan gaib yang sangat besar dan dikenal karena praktik ilmu hitamnya yang sangat kuat. Sebelum dia meninggal dia mengutuk rumah ini sehingga banyak kejadian tragis yang terjadi di rumah ini sejak kutukan tersebut. Arwah dukun itu masih berkeliaran di sekitar sini. Dia masih mencari korban baru agar bisa dijadikan tumbal untuk dirinya. Mendengar penjelasan dari Ustadz Malik Supardi merasa jerih ia mulai memikirkan pikiran untuk pindah saja dari sini. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Kami tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi kepada kami. Bagaimana cara untuk menghilangkan arwah dukun itu untuk selamanya? Ustadz Malik tersenyum memberikan rasa tenang. Kita sudah memulai proses pengusiran. Doa-doa yang kita lantunkan dan ritual yang kita lakukan adalah langkah awal. Namun untuk memastikan bahwa arwah itu tidak kembali kalian perlu membacakan doa dan zikir di rumah ini. Baik Ustadz kami akan mengikuti semua nasihat Ustadz. Terima kasih banyak ucap Nita dengan suara lembut. Ustadz Malik pun segera menyelesaikan doa terakhirnya. Memohon agar kedamaian dan perlindungan selalu menyertai keluarga Supardi dan Nita. Akhirnya arwah wanita tua jahat itu berhasil diusir dari tubuh Nita dan rumah mereka. Suasana rumah mereka kembali menjadi tenang seolah-olah beban berat yang selama ini mengantui mereka telah terangkat. Setelah proses pengusiran yang melelahkan dan menegangkan Supardi dan Nita akhirnya bisa bernafas lega. Setelah beberapa saat berbincang dan menerima nasihat yang berharga dari Ustadz Malik Supardi dan Nita merasa lega. Ustadz Malik pun akhirnya berpamitan untuk pulang. Setelah meyakinkan bahwa suasana di rumah mereka kembali kondusif dan bebas dari gangguan spiritual. Supardi dan Nita mengantar Ustadz Malik ke pintu depan. Mereka menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ustadz atas bantuannya yang luar biasa dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ustadz Malik tersenyum ramah. Merasa bahagia bisa membantu mereka melewati ujian yang berat. Di hari-hari berikutnya mereka berdua mulai merasakan kedamaian yang perlahan kembali ke rumah mereka. Mereka mengikuti semua nasihat Ustadz Malik dengan saksama. Setiap malam mereka berdua selalu melakukan zikir bersama. melantunkan doa-doa dan memohon perlindungan dari Tuhan untuk mereka. Supardi selalu memastikan setiap sudut rumah mereka tetap bersih dan suci. Dia menempatkan benda-benda suci di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Ustadz Malik menciptakan menciptakan aura perlindungan di seluruh rumah mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai paturai patepangdei. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.